Welcome back player, balik lagi di video vlog gue, Noval Stars Apa kabar kalian semua? Buat kalian yang beberapa minggu lalu, satu minggu lalu tepatnya ngikutin video vlog gue Yaitu gue sempet berburu BMW E36 BMW ini adalah seri coupe Udah coupe, udah jarang, plus ini adalah yang 318 IS Jadi yang IS itu beda, individual sport kalau gak salah gue Jadi yang bedanya IS itu mesinnya sudah menggunakan M44 Buat IS yang sudah facelift ya Tapi karena satu dan lain hal, saat itu sim gue belum bisa diterbitkan karena ada masalah sedikit Jadi terpaksa gue kelewatan mobil tersebut Jadi mobil tersebut harus gue relakan dibeli sama orang lain Akhirnya mobil tersebut laku, padahal mobilnya top banget spek kayaknya Yaitu 318 IS, sedan, manual transmisi, udah sport seat, plus ada sunroofnya juga Karena gue nyari-nyari di internet dan kali ini gue dapet BMW yang menurut gue ini adalah BMW jarang banget Hampir boleh dibilang ini adalah seri yang belum pernah gue liat ada di jalanan Indonesia Khususnya di Jakarta karena gue tinggal di Jakarta Pertama kali gue liat itu ada di seri BMW E36 Gue ngeliatnya jijik banget, geli banget Karena menurut gue ini adalah desain BMW E36 yang paling jelek Tapi setelah gue liat-liat, gue nyari referensi dari internet Ternyata di Eropa, di Amerika banyak yang modif seri mobil ini Dan hasilnya keren banget Nah ini dia adalah mobilnya Yang pertama pasti mobil ini muka depannya aneh banget Bagian headlampnya ini bener-bener tidak melambangkan BMW banget Buat teman-teman yang belum tau ini adalah BMW E46 Ti Atau yang disebutnya E46 Compact Ini adalah seri mobilnya Kita bahas dulu satu persatu sebelum gue bahas pendapat gue secara pribadi Yang pertama dari lampu depan Kalau kita liat dari lampu depannya ini bener-bener desain yang out of the box banget Desain yang bener-bener berbeda pada BMW E46 yang umum di pasaran Baik itu seri sedan, seri coupe, seri wagon, seri convertible Ini bener-bener desainnya beda Facelift maupun non-facelift bener-bener beda Yang pertama kita liat, jadi headlampnya Jadi yang paling tengah itu kita bisa liat itu adalah high beam Terus ada lampu gede sebelah pinggirnya dan diikuti oleh lampu sen Jadi emang ini desainnya bener-bener beda Oke, memasuki ke bagian cup mesin Jadi teman-teman bisa liat bahwa cup mesinnya juga beda Jadi kalau ada yang mikir, oh bisa nggak gue ngerubah mobil BMW biasa E46 biasa non-facelift kita ubah menggunakan lampu ini Jawabannya bisa aja, cuma tidak akan sama Tidak akan plug and play Jadi teman-teman harus beli part cup mesinnya juga Untuk ngejas ke bagian lampu Berikutnya ke bagian bumper Bumpernya juga beda sama E46 baik yang sedan, baik yang facelift, non-facelift, convertible, coupe, dan M3 Jadi ini bener-bener berbeda Jadi yang gue dapet ini adalah seri facelift Kalau nggak salah gue Jadi di bawahnya juga ada fog lamp, fog lampnya juga sama Beda banget sama BMW yang umum ada di pasaran Masuk ke bagian samping, kita lihat bagian vendernya Jadi sudah pasti bagian fender ini juga beda Karena di sini ada nut garis bodi Kita lihat nutnya beda, garis bodinya beda Jadi buat teman-teman yang mikir, ah bisa nggak gue beli depannya aja Gue facelift ke yang model TI Harus diperhatiin bahwa sekayaknya gue, pintunya juga beda Karena di sini ada nut yang berbeda dengan E46 sedan biasa Kalau nggak salah gue, E46 sedan itu nutnya lebih tajam dan tidak seperti ini Jadi di sini lebih bulat Jadi sudah dipastikan tidak bisa di facelift ke mobil biasa Setelah bagian depan habis kita bahas Yaitu bagian pintu Jadi bagian pintu mobil ini sudah jelas Ini adalah compact, ini adalah termasuk mobil hatchback Jadi ini adalah 3 pintu hitungannya, bukan 2 pintu Kanan, kiri, dan belakang Jadi dihitungnya adalah 3 Kategori mobilnya masuknya 3 pintu Dan kalau dilihat pintu ini masih ada framenya Jadi ini tidak frameless Sama pada generasi pendahulunya Pintunya juga tidak frameless Bagian kaca belakang Ini cukup menarik Dan menurut gue ini banyak banget dipakai di Eropa-Eropa Untuk gaya racing-racingan Dan ini asik banget Jadi kaca belakangnya bisa di-pop out Bisa dikeluarin dikit Dan gayanya keren banget menurut gue Kaca belakang sudah kita bahas Jadi ini disebut kaca quarter Listnya juga beda Bentuk nutnya juga beda Jadi dipastikan kagak bisa facelift Mohon maaf yang pengen punya mobil unik seperti ini Silahkan cari jalur-jalur khusus Atau jalur nyelundupin Silahkan masukin mobil seperti ini Masuk ke bagian belakang kita Lihat bumper belakangnya sudah pasti pendek banget Dan lain banget Ini adalah yang seri 318 Ti Jadi beda sama yang 316-nya Ya itu bedanya apa disini sudah ada daktel Daktelnya ini manis banget dan lucu banget Masuk ke bagian bawah kita lihat Stop lampnya itu unik banget Emang ini desainnya agak jelek awalnya kalau dilihat Tapi lama-lama kalau diperhatikan Ternyata unik banget dan lucu banget Jadi lampu belakangnya bulet-bulet Dan sudah smoke Jadi bagian atas itu ada lampu sennya Terus bagian bawah ada buat lampu malem Lampu senjak dan brake light Bagian bawahnya ada untuk lampu mundur Itu di kaca belakang wiper Karena ini adalah mobil hatchback Jadi kaca belakangnya harus ada wiper Dan ini membuat kesan sporty-nya semakin kental Kuncinya masih manual karena remote-nya sudah habis baterai Nah ini adalah bagian dalamnya Ketika kita masuk ke bagian dalam Kesan sporty-nya itu kental banget Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan sports seat Sports seat yang benar-benar kalau nikung itu ngejaga Jadi kita nggak kebuang-buang gitu Walaupun sebenarnya ini adalah mobil yang diproduksi Untuk kalangan menengah ke bawah Artinya seri ini diproduksi Karena emang harganya khusus pengen dimurahin Agar pasar bagian bawah itu kejangkau bisa beli juga Yang beda lagi dari mobil ini Yaitu setirnya sudah M-TEC Jadi M-TEC-nya sudah cukup lengkap Di sini ada buat cruise control Dan di sini juga ada buat pengaturan radio Dan fungsi-fungsi lainnya Masuk ke bagian AC AC-nya masih gaya jadul Itu gaya kompor manual analog Jadi harus diputer-puter kayak gitu Ya namanya juga ini adalah mobil murah Dan yang ngebedain banget Sama versi sedannya Teman-teman bisa lihat itu Kalau di sedan itu biasanya ada panel wood Atau di coupe Ada yang motif karbon Tapi ini motifnya keren banget Jadi kayak silver Semi-semi marble gitu Jadi ini yang ngebedain Dengan seri Yang sedan, coupe, ataupun convertible Masalah jok Balik lagi ke masalah jok Yaitu di sini joknya tuh udah bisa di jazz Seperti mirip dengan joknya BMW 323i E36 Nah jadi yang gue suka dari jok ini Yaitu bagian pinggir kanan kirinya itu udah dilapis dengan kulit asli Sedangkan bagian tengahnya dengan motif kotak-kotak Menurut gue ini joknya keren banget dan sporty banget Dari segi safety Di setir ada airbag Di dashboard situ ada airbag Di pilar A ada airbag Sama pilar sini juga ada airbag Plus di door trim situ ada airbag juga Gue gak tau yang belakang Coba kita lihat Ya Di belakang situ juga udah ada airbag Jadi airbagnya cukup banyak di mobil ini Setirnya itu bisa di adjust Ke atas ke bawah Dan sudah bisa teleskopik Biasanya di seri yang 318 lokal Setau gue belum bisa teleskopik Jadi kalau ini udah bisa teleskopik Jadi udah cukup pewek juga Dan bisa dikencengin Oh iya satu lagi Di dashboard sebelah bawah Sebelah sini Kalau E46 lokal itu ada lacinya yang bisa ditarik Dan biasanya lacinya tuh bermasalah terus Kalau di sini Tidak ada lacinya Tidak ada tutupannya Hanya ada ruang Untuk naruh barang Ini kan mobil kecil banget ya Tapi yang menjadi Gue suka sama mobil ini Jadi tuh kalian lihat ya Kabinnya cuma segitu Tapi mobil ini bisa dilipet joknya Oke yang pertama tuh udah Untuk masuk orang gampang banget Ini adalah posisi jok belakang Headrestnya lagi dikebawain semua Tapi ini bisa dilipet Jadi cukup dari tombol ini Teken Oke dan dia ngelipet Yang satu lagi juga sama Itu dari sini Tuh jadi sama Yang satu lagi juga bisa dilipet Sehingga rata Kita lihat dari belakang Posisi bagasinya Kita buka Nah Nah Jadi di sini ini ada staging belakang Atau dibilangnya apa sih Gue kurang paham sebutannya Ini keren banget Jadi kalau Si ini disangkutin Ini ikut naik Sedangkan kalau ini diturunin Posisinya tuh kayak gini nih Ya oke Bawahnya jadi kantong kayak gini Ya Bawahnya jadi kantong Jadi bisa buat naro barang Cuma sayang Ini udah sering kejemur matahari Jadi luntur Agak-agak ungu ngeping gitu Oke kita lihat Ke bagian belakang Di sini ada colokan Colokan Setrum Apa sih Colokan powerpoint Dan di sini ada storage Biasanya buat nyimpen apa tau Tuh gak tau gue Oke Dan di bawah sini Tempat ban serepnya Ini unik juga Cukup kebuka Langsung ada manualnya disitu Gimana caranya Untuk ngebuka ban serep Yang pertama ini Ditwist dulu Terus bagian sini Dia pengen tau nih Dan gini-gini Lalu ban serepnya bisa turun Ini dia posisinya Satu Dua Tiga Itu dia untuk Nurunin ban serep Akinya juga masih oke Masih hijau Masih bagus Di sini ada Dongkraknya Dan di situ ada Toing dan Kunci rodanya Kunci rahasianya Di sini juga Kunci roda Dan ini bisa dicabut ya Bagian belakang ini Bisa dicabut Sehingga bagasinya menjadi Bagasinya menjadi gede Dan semakin luas Di pintu hatchback Ini ada tertanam segitiga pengaman Jadi buat yang mogok Di mana-mana Kondisi gelap Ini penting banget Pake ini Jadi posisinya disini Oke itu dia tadi Video BMW 318Ti Atau yang biasa dikenal E46 Compact Kenapa gue suka Dan gue beli mobil ini Awalnya jujur Gue merasa BMW dengan desain Buntung adalah BMW dengan desain Yang terjelek di dunia Tapi setelah gue Perhatiin-perhatiin Desain BMW Buntung Menurut gue Memang dibikin Bukan untuk keren-kerenan Tapi untuk kesan lucu Dan sporty Setelah gue perhatiin Ternyata Dapet banget Dan langsung gue beli Jangan lupa di like Di subscribe Di share Thanks for watching See you on the next video vlog Penasaran ya Pada liat mesinnya Nih Mesinnya Ya BMW juga N42 Karena ini adalah keluaran Tahun 2003 Yang udah pasti Dari BMW Apanya coba tebak Yang udah pasti Yuk kita raba Yang udah pasti Ada oli rembesnya Welcome to BMW Ini rembesnya oli Bocor banget ya Dari rocker gasket sih Dari rocker Dari rocker Dari rocker